Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak bersama gerakan senyum kapuas serta pemuda Sungai Kupah tanam seribu pohon mangrove di lokasi ekowisata Sungai Kupah, Kabupaten Kubraya pada Sabtu pagi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengestarikan alam dan ekosistem di pinggiran-pinggiran sungai. Hutan mangrove sangat berperan penting dalam menjaga garis pantai agar tidak abrasi. Karena populasi pohon dan semak di hutan mangrove dapat melindungi tepian pantai dari terjangan ombak langsung yang berpotensi merusak bibir pantai. Selain itu, peran penting hutan mangrove lainnya yani sebagai tempat beberapa ekosistem pantai seperti kepiting, udang, dan lainnya. Maka guna melestarikan alam dan ekosistem pinggir pantai, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak bersama Gerakan Senyum Kapuas serta pemuda Sungai Kupah melakukan penanaman seribu pohon mangrove di lokasi ekowisata Sungai Kupah, Kabupaten Kubraya pada Sabtu pagi. Satu di antara perwakilan dari Gerakan Senyum Kapuas, Abdul Rahman Hadi menjelaskan penanaman pohon mangrove sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap pesisir pantai. Diharapkan ke depannya semakin banyak generasi muda yang peduli dengan ekosistem pantai. Pertama si Mario Buntan, adakan kegiatan ini, itu satu, kepedulian kita bersama untuk menjaga pesisir pantai. Ini yang terdekat dari kota Pontianak gitu kan. Jadi dengan kita menjaga pesisir pantai, juga berpengaruh terhadap Sungai Kupah Positis. Harapan saya tentu makin banyak penggiat-penggiat lingkungan, terutama di pesisir, seperti teman-teman dari ekowisata Teluk Berdiri, di mana ada di Sungai Kupah, kita bisa memperbanyak spot-spot ekowisata, sehingga menjadi salah satu perekonomian meningkat, masyarakat sekitar Kalimantan Barat punya pilihan-pilihan untuk berwisata. Yang kedua tentu menjaga pesisir kita, agar abrasi ini tidak semakin menjadi-menjadi untuk semakin ke darat. Sementara itu, Rudy Hartono selaku perwakilan pemuda Sungai Kupah, sangat berterima kasih dengan adanya bantuan bibit mangrove. Dirinya pun berpesan kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke ekowisata Teluk Berdiri di Sungai Kupah, agar tetap menjaga kelestarian mangrove, serta tidak merusaknya. Saya sangat berterima kasih kepada ketekan ataupun kawan-kawan dari mahasiswa dan juga komunitas-komunitas yang telah membantu penanaman mangrove pada hari ini. Karena, terang untuk tempat kami sendiri, itu sangat minim sekali pohon mangrove dan juga karena abrasi air laut dan juga kurang sadarnya masyarakat untuk penanaman, penebangan pohon mangrove sendiri. Nah, jadi dengan adanya penanaman seribu pohon ini, saya sangat-sangat berterima kasih sekali dan juga khususnya kepada masyarakat, saya juga menghimbau agar dapat menjaga ekosistem laut dan juga mangrove yang ada di desa Sungai Kupah.